Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketika Anda mendengar kata-kata pinangan hati Anda kala itu berbunga-bunga, pikiran Anda dibuai oleh hayalan, sesaat lagi Anda akan memulai menjadi seorang putri di istana rumah tangga Anda ratunya. Dia adalah rajanya. Sesaat lagi Anda akan menimang seorang pangeran buah cinta Anda berdua. Lamunan bahwa Anda akan memiliki rumah tangga yang sakinah mewadah, terus merasok ke dalam jiwa Anda. Kala itu Anda mengatakan inilah pangeranku, dialah rajaku, dialah yang akan menjadi pemimpinku, membawaku ke pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Hari berlalu sampai akhirnya Anda resmi menikah dengannya. Menjadi pasangan Anda bagaikan ratu dan dia bagaikan raja. Hari berlalu dan semuanya terasa indah. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, sedikit demi sedikit rumah tangga yang sakinah mewadah, anehnya seakan semakin pudar, sengketa kecil-kecilan, perselisihan, dan berbagai hal yang Anda temukan pada pasangan Anda. Mulai seakan memudarkan khayalan Anda yang begitu indah kala itu. Sekarang, betapa seringnya Anda menggerutu, Anda mengeluh, Anda bahkan mungkin mengumpat pasangan Anda yang dahulu Anda katakan dia adalah pangeranku, pujaanku, dan berbagai macam sanjungan semuanya. Namun kini, seringkali rasa sakit hati, kecewa, amarah, seringkali memuasai diri Anda. Adakah sesuatu yang berubah? Tidak ada yang berubah. Dia adalah dia yang dulu. Suami Anda yang sekarang adalah lelaki yang dahulu datang mengetuk dengan membawa sejuta impian. Dan hingga saat ini, dia adalah dia tidak pernah berubah. Dia terus berusaha berupaya sekuat tenaga dia, sebisa yang dia mampu lakukan untuk menjadikan rumah tangga Anda. Dia rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dan tentunya, seperti dalam pepatah, tiada gading yang tidak retak. Dia adalah manusia, sebagaimana Anda adalah manusia. Dia memiliki kekurangan, sebagaimana Anda pun memiliki kekurangan. Karena, bersikaplah yang adil, berpikirlah yang wajar. Bahwa dia manusia punya selera, punya lelah, punya letih, punya kesalahan. Sebagaimana Anda pun demikian. Kadang letih, kadang lelah, dan kadang kecewa. Kadang marah, dan kadang juga sekilaf atau salah. Karena, janganlah hujan setahun dihapus hanya karena panas sehari. Rasulullah SAW pada suhater menyatakan, Dakhaltunar, aku suatu saat diberi kesempatan untuk melihat, menyaksikan neraka. Farai tu akfar ahliya minkun. Minkun, aku dapatkan kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalian. Minkun, spontan para sahabat-sahabat kalian itu dari kalangan wanita bertanya, Walimaya Rasulullah, mengapa kebanyakan penghuni neraka dari kami, dari kaum wanita? Rasulullah memberikan alasan yang betul-betul nyata. Beliau mengatakan, yak furnal asyir. Kaum wanita hobi, kaum wanita begitu mudah mengingkari jasa baik suaminya. Sehingga beliau mengatakan dalam melihat lain, Lau ahsana ahadukum ilihin. Andai, engkau wahai kaum lelaki, wahai para suami, telah berbuat baik kepada mereka, Dakhaltunar selama satu tahun penuh. Kemudian, dia melakukan satu kesalahan, satu khilaf. Terjadi, silang pendapat dengan istri, Begitu mudahnya kaum wanita mengatakan, Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikitpun. Atau dengan kata yang sedikit lembut dengan mengatakan, Coba tolonglah kaum suami, Sedikit pengertian, Perhatian, Sayang, Empati, Semuanya diungkapkan dengan apa kata, Sedikit saja, subhanallah. Sekian lama suami telah berupaya menafkahi, Melindungi, Bahkan menjaga kehormatan anda. Namun, Semuanya itu terlupakan, Sehingga anda dengan mudahnya, dengan ringannya, Mengatakan, Sedikit saja perhatian, Sedikit saja kasih sayang, Sedikit saja empati, Dan kata-kata yang serupa. Ini ringan, Begitu mudah diucapkanlah wanita. Karena wajar, Bila Rasulullah SAW mengatakan, Yakfurnal Ashir, Kaum wanita itu, Ringan sekali, Mudah sekali, Yakfurnal Ashir, Mengingkari jasa baik, Suaminya. Karena, Jagalah, Lisan anda, Ingatlah betapa banyak, Jasa suami anda, Dia telah melindungi anda, Dari perbuatan maksiat, Telah menjadikan anda, Terindah dari perbuatan dosa, Zina, Dia telah memberikan, Anda, Anak keturunan, Dia telah memberikan nafkah, Dia telah memberikan anda status, Yang, Hingga saat ini, Banyak dari, Kaum wanita yang masih menangisi, Meratapi, Yang tidak berhasil, Tidak mendapatkan, Status sebagai seorang istri, Status sebagai, Ibu rumah tangga, Mereka menangisi, Mereka meratapi, Nasib mereka, Karena, Rasulullah SAW mengatakan, Menjelaskan tentang, Hak suami anda, Andai aku dibenarkan, Untuk memerintahkan seseorang, Sujud kepada, Sesama manusia, Yang akan kuperintahkan, Adalah kaum wanita, Agar mereka sujud kepada suaminya, Karena, Karena apa? Karena betapa besarnya, Hak suami atas istri, Karena, Ingatlah, Jangan mudah-mudah, Mengatakan, Suamiku, Demikian dan demikian, Suamiku tidak perhatian, Sedikit saja tidak ada, Padahal, Dia telah sekian banyak, Memberikan perhatian, Memberikan penghormatan, Penghargaan, Salah satu bukti penghargaan adalah, Tetkala dia memilih, Anda sebagai pasangan hidupnya, Tetkala dia mempercayakan, Bahwa, Anda adalah, Ibu dari anak keturunannya, Bukankah ini, Satu kehormatan yang besar, Namun mengapa? Begitu mudah, Anda lupakan, Semoga, Allah SWT, Menjadikan, Suami anda benar-benar, Sebagai seorang pangeran, Pujaan hati anda, Sehingga, Dia benar-benar, Menjadi pemimpin anda, Rijal, Kawamun al-Nisa, Dan pemimpin anda, Rijal sebagai pemimpin, Kembali lagi sebagai pemimpin anda, Yang akan membawa anda, Menggandeng tangan anda, Menuju ke, Pintu surga, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih, Rijal, Tuh jet, Tuh enam, Tuh enam, Tuh enam. Silveraksi,